Sobat kepo, ayo deh ngaku, siapa nih yang gak bisa lepas dari handphone? Mau makan, liat handphone. Mau tidur, liat handphone. Kemana-mana, bawa handphone. Duh, zaman sekarang ya, pantesan kita disebut generasi nunduk. Kerjaannya ngeliat handphone terus. Apa sih sebenarnya yang bisa bikin kita kecanduan sama handphone? Kita kepoin, yuk. Sebenarnya bukan salah sobat kepo, ponsel modern ini memang didesain seperti itu. Secara tidak langsung, telepon genggam memang dibuat untuk menimbulkan efek kecanduan. Tujuannya, agar kalian terus membeli ponsel dan menggunakan aplikasi dari pihak penyedia. Menurut data terbaru, saat ini ada sekitar 3,5 miliar pengguna smartphone di seluruh dunia. Itu artinya, ada sekitar 45,4 persen manusia yang saat ini menggunakan telepon pintar. Salah satu fungsi yang membuat kita terus-terusan ngeliat handphone adalah notifikasi. Saat ini, hampir semua aplikasi termasuk game dan media sosial menggunakan fungsi tersebut. Dengan adanya notifikasi, kita akan terus-terusan terpancing untuk melihat handphone. Nah, Kepopedia punya tips nih. Coba matikan notifikasi sejumlah aplikasi, kecuali yang berhubungan dengan komunikasi ya. Dengan begitu, kalian hanya akan melihat ponsel jika ada orang lain yang mengirim pesan atau menelpon. Berikutnya, coba kalian kurangi penggunaan media sosial. Meski kerap berguna, aplikasi ini cenderung memberi dampak kecanduan bagi beberapa pengguna. Dalam dunia psikologi, media sosial bersifat memberi ilusi kontrol. Fungsi refresh yang ada di dalamnya memberi kesan bahwa informasi adalah tidak terbatas. Coba bandingkan dengan sebuah buku atau halaman di beberapa situs. Jika semua media sosial seperti ini, mungkin kalian berhenti di halaman kelima atau sepuluh. Secara rasio, fungsi refresh ternyata 73% lebih candu dari penomoran sebuah halaman. Ada lagi ini tipsnya. Coba kalian ubah warna tampilan ponsel menjadi abu-abu. Jadi gini, Sobat Kepo. Mata manusia memang lebih sensitif dengan warna terang dan juga lembut. Itulah sebabnya beberapa aplikasi mengubah logo mereka menjadi lebih berwarna, lembut, dan bersahabat dengan mata. Ini juga menjadi alasan kenapa ikon notifikasi berwarna merah terang. Nah, dengan mengubah warna tampilan ponsel, maka kita akan mengabaikan warna tersebut dan lebih fokus dengan tujuan tertentu. Jadi gitu ya, Sobat Kepo. Memang sih ponsel bisa memberikan efek positif, tapi jika terus-terusan nunduk, kalian menjadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Dalam beberapa kesempatan, ada baiknya Sobat Kepo menaruh handphone dan menikmati hidup antar sesama manusia. Terima kasih.